Bang ini kan banyak surat kuasanya nih bang, apakah dari 5 ini apakah cuma melaporkan putri atau ada yang lain bang? Yang lain juga dong, yang menyebar hoax misalnya, katakanlah seperti Kapolres Jakarta Selatan, seperti mantan Kapolres ya, demikian juga misalnya Benimamoto dari Kompolnas misalnya, yang ikut menyebarkan hoax. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua akan laporkan Benimamoto hingga mantan Kapolres Jakarta Selatan atas kasus hoax, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak mengaku akan melaporkan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Benimamoto. Tidak hanya itu, Kamarudin juga akan melaporkan istri Irjen Paul Verdi Sambo, Putri Candrawati, kemudian mantan Kapolres Jakarta Selatan. Katanya, mereka terlibat dalam menyebarkan informasi bohong. Diketahui, Kamarudin datang ke Jambi bersama Irma Huta Barat. Mereka mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi pada Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamarudin menjelaskan, kedatangannya ke Jambi untuk mengambil atau meminta tanda tangan surat kuasa. Tidak tanggung-tanggung, Kamarudin menjelaskan, ia akan meminta lima surat kuasa sekaligus, untuk melaporkan Irjen Paul Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati yang membuat laporan palsu terkait tuduhan Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual. Yang di mana, kata Kamarudin, Verdi Sambo mengatakan Brigadir Yosua menodongkan senjata kepada Putri Candrawati. Ia menjelaskan, laporan tersebut juga telah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana, yang melanggar pasal 317318 KUHP dan Junto pasal 5556. Kemudian, kuasa kedua yakni kasus pencurian, di mana, kata Kamarudin, uang Brigadir Yosua dicuri oleh Verdi Sambo. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua dipindahkan ke rekening tersangka sebesar 200 juta rupiah yang terdata pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Dalam kasus ini, Kamarudin akan melaporkan transaksi tindak pidana pencucian uang. Kemudian, surat kuasa ketiga yakni, adanya upaya menghalangi penyeledikan, atau melakukan upaya obstruction of justice, yakni melanggar pasal 221 KUHP dan Junto 223 Junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Surat kuasa berikutnya, menyebar informasi bohong. Dalam hal ini, kata Kamarudin, sejumlah orang yang terlibat dalam kasus ini, melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 yang disebut menyebar informasi bohong, dan memfitnah orang mati yaitu pasal 321 KUHP dan Junto. Surat kuasa berikutnya, perbuatan melanggar hukum, akan digugat aicara perdata perbuatan melawan hukum. Surat kuasa di Jambi, nanti kalau sudah ketemu tempatnya saya beritahu ya. Bang, ini kan banyak surat kuasanya nih bang, apakah dari 5 ini, apakah cuma melaporkan putri atau ada yang lain bang? Yang lain juga dong, yang menyebar hoax misalnya, katakanlah seperti Kapolres Jakarta Selatan, seperti mantan Kapolres ya, demikian juga misalnya Bini Mamoto dari Kompolnas misalnya, yang ikut menyebarkan hoax, kemudian ada yang membuat laporan palsu dari Kapolres Jakarta Selatan, atas nama Pak Perdi Sambo kan gitu, itu semua kita proses, supaya ada kepastian hukum. Oke, berarti termasuk Kompolnas dan juga Kapolres bang? Secara pribadi dari Kompolnas, yaitu Bini Mamoto selaku Ketua Harian. Oke, bang untuk rekeningnya sendiri saat ini, kondisi rekening almarhum sendiri kosong total atau kemana? Rekeningnya masih aktif, tetapi uangnya dicuri. Saldonya kosong total banget? Nanti biar penyidik yang mengumumkan, karena saya minta kemarin supaya dilibatkan PPATK. Itu sebabnya selalu saya minta kepada Presiden, supaya Presiden perduli, membentuk penyidik koneksitas, karena ini tindak pidananya sangat berat, yaitu tindak pidana kejahatan oleh negara, sekiu pemerintah, sekiu kepolisian. Dan kejahatan ini dilakukan oleh pejabat polisi, utama Polri, dengan seragam lengkap Kadit Ropam, melakukan pidana pembunuhan terencana. Dan melibatkan kurang lebih 63 polisi lainnya. Ini kejahatan sangat luar biasa. Extraordinary crime oleh negara kepada warganya. Terima kasih.